Halo guys apa kabar hari ini nah teman-teman hari ini saya itu mau ngasak ubi goreng ya guys namun setelah belum saya masak ubinya saya rebus dulu nah ubinya saya pilih di tetangga ya guys harganya satu kilo tuh Rp2.500 dan sekarang ubinya itu udah selesai saya rebus saatnya untuk menggoreng guys nah sekarang kita siapkan dulu kualinya dan sekarang ini lagi proses penggorengan kenapa ubinya saya rebus dulu ya supaya enak dan empuk gitu ya guys sebenarnya ubinya itu udah empuk nggak direbus nggak masalah cuman saya pengennya direbus dulu ya guys biar lebih enak gitu nah ini lagi digoreng ya guys dan satu gorengan udah selesai teman-teman dan sekarang masih lanjut ya oke guys akhirnya udah selesai ya ngoreng ubinya teman-teman Alhamdulillah dapat satu piring cukup lah nanti kita makan ya teman-teman wah ini ubinya empuk kali teman-teman udah saya coba tadi nanti dimakan dengan minum teh ataupun kopi ya teman-teman pasti nimak banget nunggu suami pulang cemilan yang sederhana saja ya teman-teman nggak perlu mewah yang penting kita nikmati bersama keluarga lanjut guys ini videonya saya lanjutin di malam hari ya guys nah sudah nampakkan kami berdua tuh lagi menikmati secangkir kopi cino dan sepiring ubi goreng ya kita nikmati berdua karena anak saya lagi tidur guys ya kalau anak saya nggak tidur pasti nggak bisa kayak gini ya guys pasti dia udah obrak-abrik obrak-abrik tapi ya wes lah nggak papa gitu kan nah sekarang ini pukul 8.30 ya guys setelah isa kami duduk di teras seperti ini nah disini kami tuh lagi ngobrol-ngobrol layaknya suami dan istri ya guys banyak yang diobrolinya mulai dari bercerita kegiatan hari ini suami gimana kerja kelancar atau tidaknya dan begitu juga dengan suami lagi ngomongin ngapain di rumah aja ya bercerita kegiatan sehari-hari ya guys apalagi saya lagi libur jadi ya di rumah aja dari pagi sampai malam nggak ada kemana-mana guys tapi nggak apa-apa kita nikmati di huburan ini ya guys karena mau jalan-jalan pun waktu mamas belum ada jadi ya kayak gini dan saya ini lagi keluar bentar ini lagi menyapu halaman ya guys karena kelihatan halamannya sedikit kotor jadi yaudah saya sapu sebentar lanjut saya mau ke belakang ya guys nah disini ke belakang saya tuh mau ngambil sesuatu guys penasaran kan apa yang saya ambil nah disini saya tuh ngambil roti mari guys roti mari ini udah lama ya sebenernya eh nggak lama kali sih 3 harian gitu loh tapi nggak sempat-sempat makan makannya tinggal separuh gitu guys yaudahlah malam ini akhirnya saya makan makan guys karena nunggu-nunggu makan kayaknya nggak kelihatan di kulkas guys jadi tadi teringat kayak ada sesuatu lah di kulkas makanya saya ke dapur lalu buka kulkas guys ternyata masih ada roti marinya Alhamdulillah ya sudah lah ya disini langsung kita santap dan langsung saja kita celup-celup ke dalam kopi cino ternyata rotinya itu lama lunaknya guys beda dengan yang dipakai dengan air hangat gitu wah memanglah tapi ya sudah lah tetap aja sudah kita lan tetap aja kita makan dan kita nikmati ya guys nah ubinya ini udah habis separuh ya guys nanti lama-lama bakalan habis karena saya tuh suka kali ubi goreng guys nah sebenernya tadi tuh mau dikasih bumbu balado gitu tapi cari di warung nggak ada guys jadi ya wes lah bumbu goreng dengan bawang merah kemudian garam gitu guys tapi ya enak banget karena dulu di kampung seringkali kayak gini guys hampir setiap pagi sarapannya ubi goreng Alhamdulillah ternyata bertahan hidup sampai sekarang ya begitulah guys cerita kehidupan dari jaman ke jaman dari tahun ke tahun pasti ada perubahannya ya meskipun nggak banyak tapi ada sedikit perubahan pun kita syukuri ya guys ya namanya juga hidup wajib kita nikmati dan disini tuh masih saya lanjutkan ngambil-ngambil terus dengan kami saya tuh nggak ada makan-makan guys ya sudah ya sepertinya rotinya saya mau habiskan ini gas kan menanggung tinggal beberapa biji lagi jadi ya wes lah kalau mau dikasih di kulkas ya nanti lupa lagi makannya atau nggak nampak di kulkas ya guys jadi ya wes disini saya mau habisin dulu guys dan disini lanjut cerita lagi ya namanya perempuan ya guys suka ngomong terus guys intinya didengerin aja kita udah puas ya guys meskipun tanggapannya iya enggak iya enggak gitu guys tapi setidaknya kita udah bercerita apa yang ada di unek-unek kita didengarkan saja itu sudah oh mantep banget ya guys ya begitulah tipe sami saya hah hah gitu ya guys jarang sekali eh menanggapi kalau saya cerita apalagi hal-hal yang enggak penting menurut dia tapi kalau yang penting yang serius ya ditangkapi ya guys kalau enggak ya saya tekek ada nggak yang sama dengan saya guys malem-malem gabut terus ya bercerita seperti ini guys kalau ada sama dong kita karena posisinya masih belum mantuk terus ya masih pengen-pengen duduk-duduk di teras gitu ya guys karena jarang-jarang kami kayak gini jarang-jarang juga kami ngomong-ngomong kayak gini palingan tuh ngomong di dalam rumah guys enggak di teras gitu ini keadaannya memang kemarau jadi teras terus halaman rumah tuh kan bersih jadi enak aja kita duduk-duduk gitu guys tapi kalau cewek lagi hujan ya enggak enak banget lah becek jadi enggak semangat kita duduk-duduk di luar gitu guys nah masih juga seber kelanjutan bercerita ya guys pokoknya saya tuh kalau cerita nggak ada habisnya ada aja yang diceritain oke guys sampai disini dulu ya selamat menikmati